Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah meminta polemik terkait kasus hukum yang menimpa Ketua BPPD Lombok Tengah agar diselesaikan secara internal sebelum pemerintah daerah bersikap. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Suhaimi mengatakan BPPD memiliki SOP dan tata kerja tersendiri dalam menyelesaikan persoalan internal termasuk kasus hukum yang menimpa Ketua BPPD Lombok Tengah Ida Wahyu Nisahabudin yang tengah ditagani oleh pihak kepolisian. Hal tersebut disampaikan Suhaimi anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah terkait kasus hukum yang menimpa Ketua BPPD Lombok Tengah Ida Wahyu Nisahabudin dengan kasus dugaan perlipuan dengan mengatasnamakan lembaga BPPD. Suhaimi yang juga politisi PDI Perjuangan mengatakan meski BPPD di-eskakan oleh Bupati namun memiliki SOP dan tata kerja tersendiri dalam menyelesaikan persoalan internal. Sehingga dalam kasus hukum yang tengah dialami saat ini maka BPPD kata Suhaimi bisa menyelesaikan secara internal karena anggota BPPD juga merupakan perwakilan dari berbagai organisasi dan pelaku pariwisata. Suhaimi juga mengatakan hasil keputusan internal BPPD nantinya juga bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk bersikap atas persoalan BPPD tersebut. Menurut saya lebih baik BPPD-nya dulu yang konsolidasi, yang rapat. Kan di situ ada perwakilan pelaku pariwisata, ada travel, ada profesi, ya segala macam ada di situ kan. Saya kira harus supaya menjadi tradisi yang baik BPPD, rapat dulu lah mereka di tengah-tengah. Melihat apakah selama ini, selama ini kineriannya sudah baik atau tidak, apakah misalnya gara-gara proses hukum dan segala macam kemudian ada soal di mereka, yaitu sebaiknya mereka yang tuntaskan. Kasih rekomendasi internal di BPPD, baru nanti pemerintah menyikapi atas berdasarkan rekomendasi dari internal BPPD tersebut. Sementara itu, terkait kasus hukum ketua BPPD Loteng, Suhaimi mengatakan harus bisa dipilah. Jika hanya persoalan pribadi, maka harus disesrikan secara pribadi. Namun jika persoalan hukum tersebut menyakut nama lembaga, maka harus diperiksa SOP BPPD. Termasuk kemungkinan ketua BPPD tidak melibatkan anggota yang lain dalam mengambil kebijakan. Dili Sufiandi, Lombok TV, Lombok Tengah